Selamat bertemu kembali Bunda, dalam kesempatan kita kali ini, saya akan menyampaikan satu topik yang mungkin cocok dengan situasi kita saat ini, udara di luar begitu panas ya, panas terik bahkan, dan tentu kita tahu dalam cuaca yang seperti ini, anak-anak kita jadi sering sakit ya. Nah, salah satu penyebab bukan hanya anak-anak atau putra-putri kita di rumah, tapi juga keluarga kita di rumah pun mungkin akan mengalami sering nyari temborokan ya, jadi batuk, biasanya batuk kering ya, anak-anak kita terutama yang paling terdampak cuaca panas seperti ini. Mereka tetap bermain di luar sana. Nah, masalahnya apa? Apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Nah, yang paling sering terjadi pada cuaca yang ekstrim seperti ini Bunda adalah dehidrasi. Nah, dehidrasi adalah topik kita pada kesempatan kita pada kali ini. Jadi, saya akan menjelaskan semua hal yang terkait dehidrasi pada anak kita, gejalanya apa, bagaimana mengenali, bagaimana mencegahnya, dan terakhir tentu saja satu hal yang paling penting adalah kapan kita bisa membawa putra-putri kita ke dokter. Sekali lagi Bunda, semua topik yang saya sampaikan pada kesempatan kita dalam Youtube channel saya adalah topik-topik yang saya sering temukan di ruang gawat darurat dan juga di ruang praktek saya sehari-hari. Dan tentu saja terkait dengan gawat darurat, maka kami selalu berkeinginan agar anak-anak dan keluarga yang dibawa ke ruang darurat kami, tentu saja kami inginkan tidak dalam kondisi terlambat, sudah ditangani, sudah dilakukan pencegahan sebelumnya. Simak terus Bunda, saya akan sampaikan berbagai trik yang bisa kita lakukan di rumah untuk menghadapi cuaca yang seperti ini. Simak terus sampai akhir. Mohon disimak ya Bunda. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah satu istilah yang mungkin bisa kita temukan di mana-mana, namun kita harus tahu bahwa dehidrasi adalah satu terminologi yang menandai artinya kehilangan cairan. Jadi dehidrasi adalah istilah untuk kehilangan cairan. Jadi dalam hal ini, kehilangan cairan itu mungkin bisa tidak menjadi masalah. Tapi pada umumnya, dehidrasi dalam berapapun tingkatnya, dehidrasi pada umumnya kita bagi menjadi tiga, tingkat dehidrasi yang ringan, kegulangan cairan yang ringan, dehidrasi yang sedang, ataupun dehidrasi yang berat, bisa terjadi pada siapa saja. Bukan saja pada anak-anak, bahkan pada orang tua kita di rumah, atlet yang sering melakukan aktivitas tanpa disadari banyak mengeluarkan keringat yang berlebihan misalnya. Dan tentu kita sendiri, mengapa bisa terjadi dehidrasi? Akan saya bahas selanjutnya. Tapi yang paling penting bahwa dehidrasi yang tidak disadari ini adalah satu hal yang penting yang menyebabkan akhirnya kita gampang sakit, kemudian kita sering akhirnya justru pada penyakit-penyakit kronis, ini justru membaikkan penyakit-penyakit kronis yang kita alami atau sedang dialami. Dan yang ketiga tentu akan memperparah kondisi-kondisi yang umumnya bisa kita atasi. Kenapa? Karena pada kondisi dehidrasi, imunitas kita, antibodi kita akan tidak bekerja secara optimal. Jadi bunda, penting sekali untuk mengetahui tanda dehidrasi ini terutama pada anak-anak kita di rumah, penting untuk mengenalinya, dan bagaimana kita berupaya di rumah mencegah hal ini, atau minimal pada saat kita membawa anak kita yang dehidrasi, kita sudah mampu mengurangi sedikit saja dehidrasi yang sudah dialami anak kita, dan kami sebagai dokter akan bisa membantu proses selanjutnya. Tidak terlambat, itu kuncinya. Nah, bagaimana tentang topik dehidrasi ini? Tentu semakin menarik ya bunda. Kita akan lanjutkan mengenai kenapa dehidrasi itu bisa terjadi pada kelompok-kelompok yang rentan yang sudah saya sebutkan tadi. Intro Nah, bunda sekalian, tentu sekarang kita ingin tahu, siapa saja sih yang rentan atau sangat cepat bisa mengalami dehidrasi? Ya, bisa saya sampaikan secara umum adalah seperti ini. Anak-anak, orang tua, anak-anak kita yang lebih besar, itu bisa mengalami dehidrasi. Juga kita sendiri. Keempat kategori usia ini, artinya dalam semua kategori usia sangat rentan untuk mengalami dehidrasi. Nah, kenapa mereka bisa mengalami dehidrasi? Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, anak-anak. Kenapa anak-anak gampang sekali mengalami dehidrasi? Ya, dehidrasi secara umum bisa terjadi oleh karena faktor infeksi atau non-infeksi. Infeksi itu bisa terjadi oleh karena diari yang paling sering, ya. Penyakit-penyakit yang menyebabkan demam, yang menyebabkan muntah, ya. Secara umum seperti itu. Dan yang tentunya tadi saya sudah sebut di depan adalah cuaca yang panas seperti ini. Itu adalah penyebab non-infeksi. Dan penyakit lainnya yang mungkin menyebabkan dehidrasi adalah penyakit-penyakit kronis, ya. Bahkan secara tidak langsung penyakit tersebut bisa menyebabkan dehidrasi karena mungkin berhubungan pada orang tua kita ini adalah demensia. Jadi lupa kapan minumnya, ya. Baik, kita kembali kepada anak-anak. Anak-anak gampang mengalami dehidrasi yang pertama karena berat badan mereka yang kecil, ya. Yang rendah. Jadi tidak seperti kita yang memiliki berat badan yang tetap. Sedikit saja anak-anak ini mengurangi asupan minuman atau cairan yang masuk ke dalam tubuhnya, mereka akan gampang mengalami dehidrasi. Karena tubuh mereka yang kecil tentu memerlukan cairan yang sebenarnya harusnya cukup. Tapi jumlah yang kecil saja sudah bisa menyebabkan mereka gampang mengalami dehidrasi. Yang kedua, anak-anak ini pada umumnya juga rentan mengalami penyakit. Penyakit apa? Seperti diari pada umur sampai dua tahun, pada umumnya mereka gampang sekali mengalami diari. Diari pada umumnya disertai dengan muntah. Dan tentu saja dengan diari tersebut. Dan pada umumnya anak-anak ini sulit sekali untuk diminta untuk minum. Ya, selama mereka sakit. Kemudian anak-anak juga gampang mengalami demam oleh karena ada kuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat demam, mereka biasanya hanya ingin tidur, jarang mau minum, dan tentu saja apalagi makan. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan anak-anak gampang sekali mengalami dehidrasi. Anak-anak yang lebih besar senang berolahraga. Anak-anak yang mungkin usianya 3 sampai 5 tahun sudah mulai senang beraktifitas di luar rumah. Nah, mereka sering sekali lupa untuk minum dan tidak mau minum yang kita sajikan kepada mereka. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar yang mulai lebih sering berolahraga, itu juga akan menyebabkan mereka mengalami dehidrasi. Karena keringat yang berlebihan akan menyebabkan mereka mengalami dehidrasi. Untuk orang tua, saya singgung sedikit di sini, mereka mengalami dehidrasi bukan hanya karena penyakitnya, tapi juga karena mereka lupa untuk minum. Jadi, pada anak-anak kita perhatikan 4 hal tadi ya bunda. Bagaimana mereka akan gampang mengalami dehidrasi bukan hanya karena mengalami infeksi atau penyakit, tapi juga karena aktivitas mereka atau non-infeksi yang bisa menyebabkan mereka untuk melupakan sejenak untuk minum dan tetap bermain di luar di cuaca yang panas dan lembab seperti ini. Bagaimana mengenalinya? Itu adalah hal yang penting yang akan saya sampaikan setelah ini. Simak terus ya bunda. Nah, sekarang kita akan sampai bunda bagaimana cara kita mengenali anak kita yang mengalami dehidrasi. Saya akan menyampaikan pada bunda informasi ini bukan hanya dari apa yang saya sampaikan, tapi juga nanti saya akan hadirkan gambar-gambar yang mungkin bisa mempermudah bunda untuk mengenali dan juga video yang akan saya pandu ya. Jadi, yang pertama yang perlu kita kenali pada anak kita pada saat dia mengalami dehidrasi adalah bibirnya. Ya, perhatikan jika bibirnya mulai pecah-pecah ya. Jadi, di sini sering sekali orang tua datang ke kami dan mengatakan, kenapa bibir anak saya pecah-pecah? Nah, di sini bibir yang kering dan juga pecah-pecah ini adalah salah satu tanda anak kita mengalami dehidrasi. Kemudian yang kedua adalah pada saat matanya kita lihat cowong pada anak-anak. Jadi, dia mulai terlihat lebih kurus mungkin dari apa yang biasanya kita lihat. Itu adalah tanda anak kita mengalami dehidrasi. Yang ketiga adalah pada umumnya anak-anak yang lebih kecil, yang ubun-ubunnya belum menutup, biasanya di umur di bawah 18 bulan ya, di situ ubun-ubunnya akan mulai tanpa cekung ya. Nah, ubun-ubun yang mulai tanpa cekung ini adalah merupakan tanda juga anak kita mengalami dehidrasi. Apalagi, kencing. Ya, gampang sekali mengenali kencing ini kalau bunda tidak menggunakan diapers ya. Jadi, tidak menggunakan diapers terus-menerus. Jadi, kalau anak kita sakit, demam, dan sebagainya, penting sekali untuk sangat sering kita membuka. Jadi, anak biasanya tidak kencing 6-8 jam. Atau bunda melihat kencingnya sudah berwarna kuning yang bukan jernih, tapi lebih gelap. Nah, hati-hati. Pada kondisi ini, bunda sudah berpikir bahwa walaupun dia bermain seperti biasa, kencingnya mulai jarang, kencingnya mulai lebih gelap dari biasanya, mohon sekali dipenuhi kebutuhan cair. Karena itu bisa kita lihat, bukan saja saat dia sakit, tapi justru karena dia banyak beraktifitas di luar. Yang lain, anak mulai gampang lelah. Atau kita sering melihat anak menjadi lebih gampang tertidur atau sedikit-sedikit mengatakan mengantuk. Nah, ini, kenali bahaya ini dan bunda bisa kombinasikan dengan bejala yang tadi saya sebutkan. Nah, inilah sudah tanda dehidrasi pada anak kita. Apa tanda yang lain lagi? Tanda yang lain lagi adalah air mata yang sulit keluar. Nah, ini untuk tahap dehidrasi yang lebih berat bunda. Nah, jika air mata yang seharusnya biasa keluar, pada anak kita yang menangis itu sudah keluar, kemudian bibirnya sudah melihat mulai kering misalnya. Nah, ini merupakan tanda yang sangat gampang untuk dikenali. Tanda yang lain yang sering terlewat, yang mungkin justru yang paling penting ya, yaitu anak lebih sering meminta air ya, haus. Dia mengatakan haus. Nah, jika dia sampai mengatakan haus, sebenarnya tubuh sudah mengalami dehidrasi. Jadi, dia meminta minum bukan untuk memenuhi kebutuhan hariannya, tapi justru karena dia sudah mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, hati-hati inilah saatnya bunda menyediakan lebih banyak cairan. Tentu saja, nanti saya akan ajarkan memberikan cairan yang mereka sukai dan mereka akan memenuhi kebutuhan cairannya dengan cara yang mereka suka, namun kita bisa mencegah agar mereka mengalami dehidrasi. Baik, apa saja sih akibatnya kalau kita tidak memperhatikan tanda-tanda tersebut, akan saya sampaikan juga pada kesempatan ini. Simpan terus ya bunda. Terima kasih. Baik, bunda. Sekarang kita akan sampai pada kenapa ya, pertanyaan kenapa kita harus kenali tanda dehidrasi ini. Karena ada bahayanya bunda. Jadi, tentu yang berbahaya adalah dehidrasi yang bukan yang ringan, tapi dehidrasi yang sedang, bahkan keberat nanti. Nah, mengenali ini bukan hal yang mudah, namun tadi saya sudah coba bantu mengenali hal-hal yang terjadi pada anak kita saat mereka mengalami dehidrasi. Ada tanda-tanda lain yang tentunya memerlukan bantuan kita, detak jantung yang lebih cepat. Bayinya mungkin rewel itu bunda bisa kenali juga, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada tiga langkah mudah untuk mengenali kegawatan pada anak kita. Nanti bunda akan melihat link-nya di atas, saya akan sampaikan juga kembali kalau bunda menginginkan itu. Nah, sekarang saya akan sampaikan tanda dehidrasi yang mungkin saya bisa sarikan dari beberapa sumber yang tentunya paling penting dan memang paling sering kami hadapi di ruang gawat darurat. Yang pertama adalah kita kenal namanya shock ya, jadi volume darahnya mulai berkurang. Kemudian di sini tubuh akan mengalami kondisi di mana kehilangan cairan ini akan sudah menyebabkan gangguan daripada dinamika isi dari pembuluh darah yang berkurang tersebut. di mana kita kenal kondisi ini dengan nama shock ya. Jadi shock adalah tanda dehidrasi yang berat ya bunda. Jadi di situ jika bunda mengabaikan anak yang sudah tidak kencing 6-8 jam, mengabaikan anak yang sudah mulai rewel, mengabaikan nubun-nubun yang cekung tadi, mata yang cowong dah tadi, kemudian anak yang lebih banyak tertidur, bahkan mungkin bunda tidak mengenali anak yang mulai tangan dan kakinya dingin karena dehidrasi, apalagi dia sedang sakit misalnya, Nah, hati-hati dengan shock ini. Bunda bisa saja terlambat membawanya ke ruang kawat darurat untuk kami tangani. Jadi inilah bahaya yang paling sering sebenarnya saya dapatkan di ruang kawat darurat kami. Jadi shock ini bisa terjadi pada anak yang pada umumnya mengalami penyakit infeksi seperti diare ataupun muntah yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, anak bisa saja mengalami kejang. Kenapa? Karena bersama cairan yang kurang masuk ke dalam tubuhnya, elektrol tubuh pun akan kurang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ini gangguan cairan dan elektrolit ini yang berat tentunya akan bisa menyebabkan kejang. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kejang yang disebabkan oleh demam, Nah, ini adalah salah satu bentuk kejang yang tidak disebabkan oleh demam. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang paling utama, yang bisa kita temukan, yang merupakan komplikasi daripada dehidrasi, tentunya yang berat, yang berkepanjangan, yang kita tidak sadari di rumah. Dengan demikian bunda, bunda sekarang menjadi tahu bahwa dehidrasi yang seperti ini ini adalah bukan tanda yang seharusnya kita abaikan, tapi justru tanda dari dia mulai ringan sampai kesedang, itu seharusnya bisa kita kenali dari awal dan kita tangani dengan benar di rumah. Mudah bukan bunda? Mengenali dari awal itu selalu saya tekankan, jauh lebih penting daripada mengobatinya dan hanya mengenali saat dia sudah tahap lanjut. Nah, sekarang saya akan ajarkan bunda bagaimana mengatasi dehidrasi yang ringan, dan sedang yang terutama disebabkan oleh penyebab bukan infeksi. Kalau penyebab infeksi akan saya singgung sedikit saja. Simak terus bunda. Nah bunda, sekarang saya akan memberikan tips-tips yang bunda bisa kerjakan di rumah, bagaimana mencegah dehidrasi, dan juga mengatasi dehidrasi yang ringan di rumah, ataupun sedang, terutama yang sedang ini pada umumnya terjadi oleh karena infeksi. Saya mulai sekilas dulu tentang bagaimana mengatasi dehidrasi yang ringan ke sedang yang bisa disebabkan oleh karena infeksi. Nah, infeksi yang sering saya sudah singgung tadi adalah disebabkan biasanya oleh karena virus yang menyebabkan anak kita mengalami diare dan juga muntah yang berkepanjangan. Bisa juga dehidrasi yang ringan ke sedang ini terjadi oleh karena anak mengalami demam yang tinggi oleh karena infeksi virus tertentu. Nah, untuk ini bunda bisa memberikan cairan berupa air putih ataupun oralid jika dia mengalami diare. Nah, air putih ini adalah cairan yang penting ya bunda, bagaimana agar anak kita bisa teratasi dehidrasinya dengan apa yang kita berikan di rumah. Para dokter biasanya sudah memberikan oralid ataupun larutan garam gula yang sudah dikemas untuk bisa mengatasi dehidrasi yang terjadi pada anak kita. Nah, larutan garam gula yang sudah dikemas ataupun yang dibuat sendiri ya, ini sudah sangat membantu kehilangan cairan dan elektrolit yang terjadi pada dehidrasi ringan sedang terutama oleh karena infeksi. Kemudian bagi ibu yang menyusui bagaimana? Bagi ibu yang menyusui yang bayinya juga mengalami dehidrasi ringan dan sedang, padahal punya dokter juga bisa memberikan oralid ini. Nah, tentu ingat bahwa bunda yang menyusui pun akan memberikan cairan lewat asinya. Jadi, bunda sendiri pun sebenarnya harus ada dalam kondisi tidak dehidrasi. Jadi, bunda pun memerlukan cairan ataupun makanan yang mengandung air yang cukup banyak. Sehingga jika bundanya cukup cairan, maka kualitas asinya akan dijaga dengan baik dan produksi atau volumenya juga akan cukup banyak untuk bisa diberikan pada bayi yang mengalami dehidrasi. Demikian ya prinsipnya bunda. Nah, sekarang saya akan sampai pada topik bagaimana mencegah agar keluarga kita tidak mengalami dehidrasi yang pada umumnya sering kita temukan pada cuaca panas seperti ini. Nah, bunda, kita bisa memberikan keluarga kita cairan atau air putih yang cukup banyak pada keluarga kita. Tapi tentu saja, cairan-cairan yang seperti itu rasanya akan datar dan beberapa anak menolak meminumnya. Mereka memilih untuk membeli minuman manis, apalagi es-es yang dijual di pinggir jalan. Nah, itu mungkin bisa mengatasi dehidrasi mereka sejenak. Namun sebelumnya, bunda tentu harus tahu bahwa meminum es atau larutan yang mengandung gula yang cukup banyak bukan yang akan mengatasi dehidrasi. Justru memancing rasa haus yang berlebihan dan tidak mengatasi dehidrasi yang sesungguhnya yang disebabkan oleh kehilangan cairan. Nah, bagaimana memodifikasi cairan-cairan rumah tangga ini dalam bentuk minuman-minuman yang disukai? Saya akan ajarkan nanti setelah session ini, setelah segmen ini berakhir. Saya akan buatkan beberapa kreasi resep yang mudah-mudah pakai nanti untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada keluarga. Mari kita membuat sendiri minuman-minuman yang berguna dan bermanfaat untuk keluarga kita di rumah. Ya, bunda, saya akan ajarkan cara yang mudah nantinya. Kemudian yang kedua, berikanlah sayuran atau buah-buahan yang mengandung air yang cukup. Kalau sayuran mungkin bengkuang, ya bunda bisa buatkan sup di sini yang mengandung bengkuang, yang dipotong kecil-kecil yang mengandung bengkuang, menambahkan seledri di sana. Kemudian bunga kul juga mengandung cairan yang cukup, juga wortel. Jadi, di sini buah-buahan, sayur-sayuran, maksud saya, ini akan membantu mengatasi dehidrasi. Selain daripada sup yang volume air yang cukup banyak, nah di sini juga akan membantu memberikan cairan yang cukup pada anak dengan rasa yang mereka sukai. Untuk sup ini, bunda bisa mengkreasikan resep apa saja. Saya tidak akan membantu bunda dalam hal ini, karena saya yakin bunda sudah tahu banyak resep sup yang enak untuk anak kita. Nah, bagaimana dengan buah-buahan? Buah-buahan yang kita kenal dalam rumah tangga pun sebenarnya banyak mengandung cairan bunda. Bunda bisa memilih salah satunya, apakah melon, apakah nanti bunda akan memberikan semangka di situ, ya. Apakah bunda akan memberikan cairan sawo, misalnya dalam bentuk sawo, buah naga, ataupun buah apapun yang bunda kenal yang memang cairannya cukup banyak. Itu adalah contoh yang saya sampaikan yang tidak mengenal musim dan sepanjang waktu bisa kita berikan pada keluarga kita, ya. Bahkan mentimun pun bunda bisa berikan, ya, sebenarnya. Nah, bagaimana mengolah mentimun tersebut dalam minuman kita, saya juga akan ajarkan nanti setelah segmen ini berakhir, ya. Nah, demikianlah bunda, jadi bagaimana kita mencegah dehidrasi pada keluarga kita, itu sebenarnya dengan memanfaatkan apa yang ada dalam rumah itu sebenarnya bisa. Baik dalam bentuk makanan, ataupun dalam bentuk minuman. Nah, sebentar lagi saya akan sampaikan segmen di mana saya akan membuatkan resep itu untuk bunda simak dan coba nanti di rumah. Mohon nanti dilihat ya bunda, simak terus sampai segmen saya berakhir dan setelahnya dan tentu sampai akhir nanti. Selamat bertemu kembali bunda dalam topik kita kali ini. Topik kita kali ini akan membahas mengenai dehidrasi pada anak. Dehidrasi merupakan satu kondisi yang bisa terjadi bukan hanya pada anak kita, tapi juga pada keluarga kita semua. Bisa disebabkan oleh suatu penyakit, baik infeksi atau non-infeksi. Tapi kali ini saya akan membahas dehidrasi secara umum, dan bagaimana mengatasinya dengan makanan-makanan ataupun minuman yang ada di sekitar kita. Simak terus ya bunda, saya akan tunjukkan membuat beberapa minuman dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah. Baiklah, mari kita akan mulai dengan pengenalan bahan yang akan kita gunakan. Saya akan mengajarkan membuat beberapa jenis minuman seperti ini. Saya akan tempatkan di tempat, di mana nanti tempat-tempat seperti ini atau bisa diganti gelas, silakan bunda, karena saya tunjukkan pada minuman nanti akan saya masukkan di tempat ini, karena tempat ini bisa disimpan di kulkas dan kita sajikan sewaktu-waktu. Bahannya sederhana, yaitu air kelapa. Kenapa saya menggunakan air kelapa? Karena air kelapa ini mengandung banyak mineral yang penting yang akan membantu kita untuk mengganti cairan tubuh di dalam tubuh kita. Sebaiknya memang saat kita menggunakan atau membuat minuman dari air kelapa ini, kita tidak menggunakan gula. Oleh sebab itu, saya hanya menggunakan gula sedikit sekali, agar anak-anak kita mau meminum minuman yang kita buat. Kita memerlukan daging dari kelapa tersebut, daging sekar seperti ini. Kemudian bahan-bahan tambahan nanti untuk membuat minuman, saya akan menggunakan jeruk, jeruk manis, jeruk peras. Ini cukup murah ya, kalau kita beli di sualayan itu cukup murah ya, biasanya terbungkus oleh jaring ya. Manis sekali rasanya. Kemudian kita akan menggunakan juga serutan lemon untuk minuman yang kedua. Di kedua minuman ini, saya akan menggunakan selasih. Jadi selasih ini bunda bisa beli dalam kemasan seperti ini. Kemasan ini tersedia di sualayan mana saja ya, dalam keadaan kering. Cukup direndam dalam air panas sekitar beberapa menit, nanti akan jadinya seperti ini. Kenapa saya menggunakan selasih? Karena selasih sangat bermanfaat untuk mengatasi panas dalam ya, pada anak kita. Jeruk tadi saya gunakan karena bermanfaat untuk memberikan vitamin C dan vitamin lainnya yang bermanfaat untuk imunitas tubuh. Kenapa saya menggunakan melon? Di sini karena melon adalah sumber serat dan juga berfungsi untuk mengatasi dehidrasi. Saya menggunakan bahan-bahan lain seperti timun. Timun juga mengandung beberapa sat penting yang berguna untuk daya tahan tubuh kita. Demikian juga jeruk nipis di sini. Dan saya juga akan menggunakan air gula yang simple syrup yang saya buat dengan perbandingan satu berbanding satu. Sedikit saja. Kemudian jeruk nipis tadi ada yang saya peras. Sehingga nanti itu akan menjadi minuman yang ketiga. Jadi jeruk nipis yang dicampur dengan air kelapa dan gula nanti. Dan terakhir tentu saja kita menggunakan es batu secukupnya. Ya kalau untuk anak-anak mungkin hati-hati menggunakan. Sehingga mereka nanti justru tidak malah sakit karena terlalu dingin minuman yang kita sajikan. Baik mari kita bersiap ya bunda membuatnya sederhana sekali. Baik bunda kita akan memulai membuat minuman yang pertama. Yang pertama kita akan membuat minuman air kelapa dan jeruk. Kita masukkan sedikit saja gulanya. Untuk ukuran semua bahan ini sudah saya masukkan di description box di bawah. Silahkan dilihat. Kemudian setelah kita memasukkan gula. Kita memasukkan air kelapa yang kita butuhkan nantinya. Dan nanti terakhir barulah kita akan memasukkan air jeruk yang akan menjadi minuman air kelapa jeruk. Jadi minuman ini adalah minuman yang pertama. Kemudian kita akan memasukkan jeruk. Jadi jeruk ini rasanya cukup manis ya. Ada jeruk jafri, pacitan dan banyak lagi jeruk beras yang sebenarnya sangat manis. Cuma para pembeli sering mengabaikan jeruk yang sebenarnya rasanya sangat manis ini. Kemudian kita memasukkan selasi secukupnya. Nah disini kita bisa memasukkan daging daripada kelapa. Ya secukupnya ya bunda ya. Dan terakhir tentu saja kita akan memasukkan es batu. Jadi mohon diingat sekali es ini adalah es yang sebenarnya berfungsi hanya menyegarkan sedikit saja. Karena minuman ini bisa kita tutup dan kita masukkan ke kulkas. Dan dihidangkan saat waktunya menghidangkan nanti. Kita bisa memasukkan slice jeruk di sana sedikit saja. Karena minuman ini akan dihidangkan beberapa saat setelahnya. Jadi ini adalah minuman air kelapa jeruk manis ya. Jadi dengan ditambahkan selasi dia akan membuat perut atau tubuh anak kita akan menjadi kembali kesegarannya. Terlatasi dehidrasinya namun rasanya akan cukup menggugah selera. Kita bisa simpan untuk dihidangkan kemudian. Baik dengan demikian selesai dulu minuman yang pertama kita. Cuma terus bunda kita akan lanjut ke minuman kedua. Baik bunda kita akan mulai dengan minuman yang kedua. Jadi kali ini kita akan membuat minuman dengan jeruk manis ya. Kali ini kita akan membuat minuman dengan jeruk nipis ya. Untuk itu tentu gulanya akan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi tetap jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena sebenarnya air kelapa ini juga sudah cukup manis. Saya sudah menuangkan sedikit es dan juga air kelapa di sini. Kemudian kita akan tambahkan air gula secukupnya. Secukupnya di takaran yang pasti sudah saya sampaikan ya. Air gula ini adalah simple syrup. Saya sudah sampaikan tadi. Saya masak dengan daun pandan. Nah di sini kita akan campurkan dengan air jeruk nipis. Secukupnya saja bunda. Rasanya akan menegarkan sedikit saja. Dan kemudian tetap kita akan masukkan air kelapanya. Jadi satu botol ini cukup untuk dua orang. Bunda bisa menghidangkannya terpisah untuk gelas-gelas terpisah untuk keluarga kita. Tapi karena saya akan menyimpannya, saya akan membuat dahulu untuk dihidangkan sore hari. Dan kita bisa masukkan selasih selalu bagian terakhir. Selasih ini nanti akan tersebar merata di seluruh permukaan daripada minuman nanti. Kita masukkan sedikit jeruk nipis. Untuk menanda bahwa ini dari jeruk nipis ya. Baik, selesailah sudah minuman yang kedua kita. Ini adalah air kelapa jeruk. Di mana jeruknya berasal dari jeruk nipis. Mudah bukan bunda? Saatnya kita akan menyimpan minuman ini untuk dihidangkan. Simak terus untuk minuman yang ketiga. Baik bunda, sekarang kita akan mulai minuman kita yang ketiga. Saya sudah memasukkan sedikit saja es dan juga air kelapa ke dalamnya. Dan sekarang kita akan membuat minuman yang ketiga. Jadi sekarang kita akan membuat minuman dari buah-buahan ya. Di sini kita masukkan air kelapa. Kemudian kita masukkan air gulanya. Silahkan secukupnya untuk ukuran yang pasti akan ada di description box-nya. Air gula. Kemudian kali ini, selain buah dari kelapa, kita akan memasukkan melon. Melon ini sangat menegarkan, banyak mengandung vitamin dan juga serat. Lihat warnanya, menarik sekali ya bunda. Kemudian kita akan memasukkan air kelapa. Seperti ini ya. Jadi ini bisa bunda persiapkan. Sesaat nanti baru bunda masukkan biji selasihnya. Boleh. Jadi terlihat di sini bagaimana minuman kita siap dalam waktu beberapa detik saja atau menit saja ya. Kalau dibilang. Dan ini adalah minuman kita yang ketiga. Di mana ada melon dan juga air kelapa, sedikit air kelapa. Bisa kita tambahkan biji selasih seperti sebelumnya. Inilah minuman ketiga kita bunda. Nah simak lebih jauh. Saya sebentar lagi akan mengenalkan cara membuat infusion water di rumah. Simak terus ya bunda. Kita sampai nanti pada minuman yang keempat. Nah sekarang kita akan sampai pada minuman kita yang keempat. Ini adalah minuman yang akan saya persiapkan untuk infusion water ya. Jadi kita mau masukkan bahan-bahan tertentu ke dalam air yang tidak diberi bahan apapun. Kemudian bahan-bahan atau sat aktif dalam apapun yang kita masukkan ke air tersebut. Akan mempengaruhi rasa daripada air itu sehingga lebih segar. Namun manfaatnya pun juga akan lebih baik. Jadi sat-sat aktif yang ada pada timun, kemudian jeruk nipis yang banyak mengandung antioksidan, kemudian sedikit rasa dari daun min juga akan saya masukkan di sana. Dan kita bisa simpan semalaman dan besok mungkin bisa dipakai digunakan pagi hari atau sore hari setelah disimpan sepanjang siang harinya. Baik sederhana saja bunda. Jadi kita masukkan timun di sini atau jeruk nipisnya dulu boleh. Kita masukkan perlahan-lahan ya. Dan air ini bisa diganti satu atau dua kali lagi setelah kita buat. Kemudian daun minnya ya. Ini saya ambil dari kebun sendiri. Jadi sudah bisa membeli mungkin satu paket ya untuk dimasukkan dalam minuman yang kita buat. Kita bisa masukkan timun. Kalau tidak bisa satu yang utuh karena botolnya kecil, kita bisa masukkan potongannya. Kita tambah sedikit lagi jeruknya. Jadi sudah siap bunda, kita bisa tutup. Masukkan lemari es. Dan mungkin beberapa waktu kemudian kita akan konsumsi. Dan ini mungkin cukup untuk satu atau dua orang nantinya. Jadi mudah bukan bunda, kita sudah sampai pada minuman yang keempat. Demikianlah bunda, saya persembahkan semua resep yang bermanfaat untuk putra-putri kita dalam bentuk empat minuman ini. Empat minuman ini bisa kita sajikan dengan cepat dan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Yang pertama tadi adalah, saya sudah perkenalkan minuman yang dari jeruk manis. Kemudian tadi yang terakhir, saya mulai dari yang terakhir, yaitu infusion water. Yang di dalamnya mengandung timun, jeruk nipis yang bermanfaat untuk kesegaran atau mengembalikan kesegaran tubuh dari anak ataupun keluarga kita. Yang kedua adalah minuman yang dari jeruk manis, kemudian air kelapa, dan juga selasih di sini. Yang cukup menegarkan tentunya. Dan nantinya akan memberikan cipamin yang cukup untuk putra-putri kita. Yang ketiga di sini adalah dari melon, air kelapa, dan kelapanya. Dan juga kita berikan sedikit gula, dan jika perlu kita bisa tambahkan selasih juga di dalamnya untuk menambah serat dan juga mengatasi kembelit yang sering ada dalam keluarga kita. Dan ini yang terakhir adalah air jeruk yang juga kita campurkan ke dalam air yang berisi kelapa ditambahkan selasih. Kombinasi dari ketiga minuman tadi, selain infusion water ini, dia akan memberikan manfaat bukan hanya cairan, tapi juga bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Seperti selasih yang akan mengatasi panas dalam, kemudian jeruk yang akan memberikan vitamin C yang cukup untuk imunitas tubuh anak kita. Kemudian juga di sini ada melon ataupun bisa bunda tambahkan agar-agar di dalamnya akan menambah serat juga. Jadi inilah keempat minuman yang saya tawarkan untuk bisa dibuat di rumah. Dan harapan saya nanti tentu kita bisa membantu mengembalikan kesegaran tubuh dari anak kita di rumah juga keluarga kita yang lain. Jangan putus asa bunda, karena panas dan cuaca seperti ini menuntut kita untuk bisa menyediakan minuman yang cukup, lebih tinggi dari biasanya. Dan sesekali kita bisa berikan keluarga kita minuman lainnya yang bisa mengatasi rasa haus atau dehidrasi kita dengan cara yang berbeda dan tentu saja tetap disukai oleh keluarga kita. Demikian para bunda sekalian saya sampaikan resep saya, cukup mudah bukan? Dan sampai ketemu lagi pada channel saya selanjutnya. Ingat tekan loncengnya untuk mengikuti channel kami yang kami persembahkan untuk seluruh anak di Indonesia. Sampai ketemu lagi bunda. Bagaimana bunda setelah menyimak resep yang saya sajikan untuk bunda untuk dipraktekan di rumah? Sudah cukup jelas bukan? Nah saya membuatnya dalam waktu singkat ya, membuat empat macam minuman dalam waktu singkat seperti itu tentu bunda bisa ikuti di rumah. Gampang sekali. Dan semua bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang saling menunjang satu sama lain. Bukan hanya masalah rasa, tapi bahan tersebut juga bermanfaat ganda ya. Jadi misalnya saya sampaikan di sana adalah selasi, selasi sudah saya sampaikan di sana bagaimana selasi juga membantu menurunkan panas dalam ya. Karena anak biasanya kurang serat, kurang minum cairan yang cukup, itu menimbulkan panas dalam ya. Bibirnya pecah-pecah, kemudian sering saryawan. Naslasi adalah bahan alami yang bisa membantu mengurangi gejara panas dalam tersebut. Saya menggunakan air kelapa, karena air kelapa saya juga sampaikan manfaatnya di sana. Air kelapa mengandung elektrolit yang cukup banyak dan rasanya manis dan mampu menggantikan cairan yang hilang oleh karena kita banyak beraktivitas di luar. Saya juga menggunakan melon, karena melon selain mengandung serat, dia juga adalah salah satu buah yang banyak mengandung cairan di dalamnya. Saya menggunakan jeruk di sana, karena jeruk manis di sana adalah jeruk yang bisa kita berikan pada usia kapan saja, pada usia yang lebih muda juga bisa, dan tidak akan ditolak karena tidak menimbulkan rasa asam. Dan jeruk tentu kita tahu bukan hanya buah yang bermanfaat antioksidannya tinggi, tapi juga adalah buah-buahan yang mengandung vitamin C yang tinggi. Dan ini sangat diperlukan dalam kondisi panas trik seperti ini, agar kondisi tubuh anak kita tetap terjaga. Dan isi buah kelapa tersebut juga merupakan makanan yang cukup enak ya, mudah bisa menggantinya dengan agar-agar nantinya. Agar-agar adalah makanan yang mengandung serat, yang juga bernutrisi tinggi untuk anak-anak kita. Dan terakhir saya menggunakan timun di sana, timun untuk infusion water, nah ini yang mungkin bisa anak-anak kita minum, yang rasanya berbeda dengan cairan yang biasanya kita berikan saat mereka sehabis beraktifitas misalnya. Hal yang berbeda, tapi tetap bermanfaat, itulah yang harusnya kita lakukan pada keluarga kita. Nah sekarang kita sampai pada topik terpenting, kapan kita harus membawa anak kita ke dokter. Kita sudah belajar bagaimana mencegah dehidrasi, kita sudah belajar bagaimana kita melakukan upaya dehidrasi pada dehidrasi ringan dan sedang. Nah sekarang tentunya mungkin kita gagal, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan sebagai orang tua. Nah anak akan jatuh pada dehidrasi yang berat. Apa tanda-tandanya? Saya sudah sampaikan bahwa saya sudah pernah membagi link ini pada bunda, dan linknya akan kami tampilkan di atas nanti. Sekali lagi link ini penting sekali untuk mengenali dengan tiga langkah mudah saja. Nah khusus untuk dehidrasi, saya akan sampaikan lebih spesifik lagi. Yang pertama adalah, jika itu disebabkan oleh diare, diare tersebut akan berlangsung terus-menerus dan makin lama makin berat ya. Biasanya setelah dua atau tiga hari anak kita mengalami diare, mohon bunda segera membawa ke ruang gawat darurat atau ke dokter, sehingga dokter bisa mengevaluasi status dehidrasi anak kita. Kemudian yang kedua, jika di sini diarenya bercampur dengan darah dan muntah tersebut yang biasanya terjadi bersama diare juga berlangsung terus-menerus. Tidak perlu menunggu lama, mohon segera anak kita dibawa ke dokter, atau itu sudah berlangsung lebih dari dua hari atau tiga hari, maka bunda segera membawa ke ruang gawat darurat. Kami akan membantu mengenali dan mengatasinya dengan cairan, dan bila perlu kami akan memberikan cairan lewat pembuluh darah untuk mengatasi dehidrasi yang mungkin sudah berat. Yang ketiga, jika anak mulai sangat rewel, tidak minum apa yang kita berikan, jadi kita mencoba memberikan oralit misalnya karena memang dia sedang sakit, tapi anak tidak mau minum dan sangat rewel. Mohon, ini adalah tanda ketiga dan keempat yang membuat bunda harus segera membawa kapanpun itu ke ruang gawat darurat. Paham ya bunda, sampai sini? Dan yang terakhir adalah, jika anak kita terus-menerus tidur. Tidur yang bagaimana? Tidur tentu menyenangkan hati orang tua ya, anak saya bisa beristirahat. Tapi hati-hati, jika dia tidur tidak pada waktunya, inilah saatnya. Selain dari gejala empat tadi, bunda mengenali dan segera membawanya dia ke ruang gawat darurat, karena tidur yang berlebihan dan tidak semestinya adalah sebenarnya tanda anak kita mulai kehilangan kesadarannya. Demikian bunda, ini adalah segmen di mana saya menyampaikan kapan bunda harus ke dokter. Memberikan hal yang penting untuk penjagaan itu penting, tapi bukan berarti kita bisa selalu mengandalkan kita sendiri untuk mengatasi hidrasi kepada anak kita. Kita harus tahu juga kapan kita harus segera memeriksakan ke dokter dan membawanya ke ruang gawat darurat. Nah bunda, demikianlah topik kita yang mudah-mudahan cukup menarik ya untuk disimak mengenai dehidrasi. Dehidrasi adalah satu kondisi di mana kita bisa kehilangan atau kekurangan cairan pada tubuh. Dehidrasi pada anak kita adalah suatu kondisi yang bisa menjadi kondisi yang gawat dan darurat. Mengenali adalah salah satu upaya kita untuk mengatasi dehidrasi kita. Sejak awal pada anak kita, membantu agar dehidrasi itu tidak terjadi adalah hal yang penting yang bisa kita lakukan pada anak kita. Demikianlah bunda, segmen ini sudah sampai pada segmen terakhir. Dan saya harapkan topik ini bukan hanya menggugah pemikiran kita bahwa cairan itu penting bagi tubuh, bahwa kita penting menjaga cairan tubuh kita agar tetap ada pada kondisi-kondisi yang mampu menjaga tubuh kita tetap optimal pada kondisi apapun. Walaupun kita tidak sakit, cuaca yang panas dan beaktifitas di cuaca yang panas seperti ini memerlukan hal-hal tertentu sehingga kita bisa tetap sehat, anak-anak kita sehat. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan topik ini bisa diikuti dan saya berharap sejak sekarang kita semua bisa mengatasi dan mengenali tanda dehidrasi anak kita di rumah. Sampai bertemu dengan segmen-segmen selanjutnya bunda dan saya akan selalu mengajarkan cara-cara mudah, teknik-teknik yang mudah, bahkan bila perlu saya akan menyampaikan resep-resep yang mudah pada bunda untuk diikuti sehingga keluarga kita tetap sehat. Karena kita adalah satu tim dan kami para dokter anak akan membantu tumbuh kembang putra-putri ataupun anak-anak di rumah sekalian dengan baik. Dan tentunya saya sebagai dokter ahli gawat darurat akan membantu agar saat putra-putri kita harus masuk ke ruang gawat darurat tidak dalam kondisi terlambat. Demikian bunda channel kami dan mudah-mudahan bunda bisa mengikuti channel kami secara terus menerus karena kami akan selalu menyajikan informasi yang berharga untuk bunda sekalian dan anak-anak dan putra-putri kita sekalian juga. Terima kasih sampai bertemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.